musik 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 politik negeri bali seneng saya apalagi pak direkturnya sama gilanya dengan saya saya mau bilang ke indonesia tirulah politik negeri bali agak gila gitu dalam tanda petik itu gila gila itu apa berani melangkah perubahan mindset cara mengajar dosen itu harus berubah D2 fast track nikah sama SMK itu nanti resep menu vokasi itu SMK D2 sarjana terapan magister terapan pilihlah masa depanmu berdasarkan passionmu pilihlah prodi kamu melangkah ke masa depan karena passion dan visimu tanpa passion tanpa kecintaan cuman ngejar gelari jasa gak akan bahagia bekerja pada bidang yang disukai bekerja aja udah bahagia apalagi digaji wah itu keren berkaca bersama kita bicara selamat pagi teman-teman semua kembali lagi di podcast kami yaitu politik negeri bali berkaca bersama kita bicara oke jadi hari ini kita kedatangan special guest yang tentunya akan membicarakan hal-hal inspiratif around about vocational education iya yang tentunya dari kalangan adik adik juga tidak asing lagi tentang sumber berikut yang pola pikirnya itu sangat milenial kita akan seru pembicara dengan beliau dan siapa lagi kalau bukan dari Bapak Mikat Sakarinto selamat datang dari dirjen pendidikan kasi selamat datang Bapak di Politechnik Negeri Bali pengusaha siastu Assalamualaikum oke jadi teman-teman selain beliau merupakan sosok Direktur Jendral beliau juga sosok saya sempet nengok instagramnya Bapak jadi beliau juga sosok ayah yang benar-benar mengayomi dan juga aktif dari ada di youtube juga Bapak ya iya saya sudah lihat beberapa juga YouTube Bapak membahas mengenai pendidikan vokasi iya oke first thing first Bapak jika kita membicarakan pendidikan vokasi bagi Bapak apa sih 3 kata yang sangat menggambarkan pendidikan vokasi satu link and match link and super match yang kedua lulusan yang kompeten kompeten itu gak cuma hard skill tapi soft skills dan karakter even more oke dan yang ketiga passion 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 jadi anak-anak vokasi masuk jadi masa vokasi itu benar-benar harus berbasis apa passion mereka apa visi mereka do what you love and love what you do oh right tiga ini kalau disatukan kampusnya link and match dengan industri aha kurikulum semuanya betul yang kedua kompetensi oh iya kompetensi benar-benar yaudah tiga ini yang akan menjawab kebetulannya iya betul jadi menurut Bapak dari ketiga hal tersebut bagaimana cara kita untuk mengetahui dari pola pikir mereka untuk kejenjang hal tersebut Pak ini kayaknya krunya tadi mempersilahkan ini dilepas ya oh iya boleh kita mungkin bisa lepas dulu biar kelihatan tuanya dan biar kelihatan mudanya ini bukan Bapak Adek tapi malah Pak Adek sama sekonakannya apa tadi pertanyaannya nah dari ketiga hal tersebut bagaimana cara kita dan Bapak untuk memaksimalkan dari ketiga kompetensi tiga tadi itu kan filosofi ya filosofi berpikir konsep dan sebagainya harus diturunkan agar membumi itu menjadi program-program yang real yaitu D2 Fast Track SMK D2 Fast Track SMK nya dinikahkan dengan D2 Fast Track SMK nikah sama Politeknik yang kedua upgrading D3 menjadi D4 yang kedua dan yang ketiga saya meminta seluruh dosen seluruh dekan seluruh direktur program 3 vokasi itu mindsetnya berubah agak gila gitu dalam tanda petik itu gila gila itu apa berani melangkah melakukan perubahan meskipun at the end mungkin salah gak apa-apa daripada takut membuat perubahan mikir kelamaan setelah itu gak berani berubah sama sekali dan tentu tidak ada perubahan ini perubahan mindset cara mengajar dosen itu harus berubah yang berikutnya adalah kita menurunkan link and match itu menjadi minimal 8 aspek 8 plus i 8 plus i link and match jadi gak cuma tanda tangan MOU foto-foto masuk koran ada branding akulingan macam gak ada 1 kurikulum 2 project based learning 3 minimal magang 1 semester kemudian yang keempat guru atau dosen tamu minimal 50 jam per semester per prodi sertifikasi kompetensi riset terapan start from the end menghasilkan produk training guru dosen rutin dari industri dan komitmen serapan dari industri jadi 8 aspek ini yang harus dilakukan oleh seluruh politeknik kampus vokasi dan SMK bahkan lembaga kursus pelatihan se-Indonesia di bawah vokasi ini itu semuanya kalau mau berani aku udah link and match berarti 8 itu sudah dilakukan wow impressive banget ini yang D2 jadi D4 sorry yang D3 di upgrade jadi D4 jadi kita mendorong seluruh prodi D3 kita itu di upgrade menjadi sarjana terapan dari pengupgraden itu apa sekiranya yang sebetulnya akan dilaksanakan pak? karena kita mengetahui dari SKS mereka dengan SKS D3 dan D4 itu berbeda kalau dari SKS jelas nambah ya kan plus 1 tahun kan minimal jadi 100 berapa 15 hingga minimal jadi 144 SKS itu iya secara SKS tapi peningkatannya adalah soft skills leadership dan karakter kepekerjaan dan entrepreneurship jadi penambahan dari 3 tahun jadi 4 tahun itu hard skill tetap kuat technical skill tetap kuat tetapi karakter lulusannya itu makin hebat leadershipnya, entrepreneurshipnya komunikasinya lebih hebat lagi jadi penguatannya daripada soft skills soft skills oke, saya sedikit mau curhat benar ya banyak sekali saya mendapatkan pernyataan mau curhat apa pak? ada dosen yang killer gitu? enggak, out of dosen dosennya BPHT semua apalagi pak direkturnya oh iya pasti sama gilanya dengan saya itu iya harus itu pak oke, jadi saya sempat mendengar beberapa pernyataan tentunya dengan adik kelas saya yang bilangnya seperti ini enggak deh kak, enggak mau ke D4 maunya ke S1 aja biar sekalian nah, kalau saya mendapatkan respon itu saya, hmm, oh iya terserahnya kamu gitu, kalau gue sendiri merespon bagaimana? ntar dulu itu ya namanya anak ya namanya anak, anak muda atau mahasiswa mungkin belum tahu aja D4 itu kan S1 iya namun Sarjana Trapan Sarjana Trapan Sarjana Trapan dan setara level 6 KKNI kenang kekoleksi nasional Indonesia itu setara level 6 dengan S1 iya jadi kalau mau ke S1 enggak mungkin karena S1 itu akademik politeknik tidak mungkin membuka prodi S1 akademik iya politeknik itu harusnya membuka S1 Trapan iya, oke jadi buat teman-teman di rumah seperti itu kurang lebih menjarakannya iya, mungkin dia mau ke S2 kan iya kan kalau dibikir S2 harus lewat S1 lewat Sarjana Trapan bisa juga ke S2 Trapan mau ke dalam negeri bisa iya atau sedang lihat itu di wakeningan Belanda di Jerman mereka punya S2 Trapan yang menerima lulusan Sarjana Trapan kita sedang lihat sendiri di Jerman, di Belanda dimana-mana itu S2 Trapan mereka menerima lulusan D4 kita iya dan nanti kalau D3 itu semua di upgrade jadi D4 siapa mengisi posisi teknis disini yang ditinggalkan D3 D2 Fast Track oke D2 Fast Track itu SMK plus SMK cuma kuliah 1 semester langsung magang 1 tahun pulang magang dapat jasa D2 soft shield makin kuat iya betul apakah dari upgrade dari D3 ke D4 itu juga seperti itu pak rencananya misalnya dari D2 Fast Track itu kan mereka akan lebih ke industri nanti iya sama sama upgrade dari D3 jadi D4 atau bikin D2 Fast Track syaratnya juga sama yaitu link and match 8 plus C alias apa menikah dengan industri iya sama betul syaratnya industri sempat baca segitiga pernikahan itu di D2 Fast Track di D2 Fast Track iya di unikan politeknik atau kampus vokasi dua dengan SMK iya boleh lebih dari satu ya SMK nya iya iya bikin kurikulum bersama dan ngajar bersama sejak kelas 1 SMK anak SMK kelas 1 itu diajar tiga macam guru iya guru SMK jelas guru dosen Poltec Bali keren kaya itu anak-anak SMK dan sejak kelas 1 SMK diajar dosen Poltec Bali tiga dosen expert industri iya kan bikin kurikulum semakin kuat ya pak sebenarnya semakin kuat semakin sesuai nanti ibaratnya itu kalau ibarat orang kita masak terus adik yang makan adik nggak cocok dengan masakan saya udah jangan komplain sini ikut masak sama saya iya kalau sampai nggak cocok masak sendiri ya bikin resep sendiri bareng kan iya iya oke sebelum kita lanjut ke D2 Fast Track itu pak sebenarnya kenapa dan apa alasannya tiba-tiba program ini diluncurkan D2 Fast Track ini kenyataannya menu yang kita menu yang kita menu yang kita rilis yang kita hidangkan itu kan menu D3 dan menu D4 iya oke yang mana menu D1 dan D2 kan masih sangat minim iya padahal banyak yang pengen makan menu itu alias apa industri itu butuh tenaga kerja di level itu iya misalnya FO hotel oke kitchen food and the fridge housekeeping itu menu-menu yang hanya bisa cocok kalau kita bikin kan D2 Fast Track atau SMK plus kalau itu kita kasih D3 ketinggian dan kelamaan dan terlalu banyak yang dipelajari iya iya kan ibarat mereka butuh atlet volley kita bikinkan atlet yang bisa volley bisa panjang dinding bisa terjun payung bisa berenang iya at the end mereka disuruh volley iya iya kan D3 itu kan diajari macam-macam itu iya saya tahu lebih banyak butuh lulusan D2 daripada sarjana terapan lihat piramida dunia kerja piramida dunia kerja makin tinggi pendidikannya ini S3 makin sedikit yang dibutuhin iya makin kebawah S2 S1 D4 meskipun S1 D4 selevel ya tapi D4 lebih banyak D2 saya gak mau bilang D3 saya dulu masuk D3 soalnya saya dulu masuk UGM D3 jadi sekolah vokasinya iya kenapa saya masuk D3 teknik mesin kenapa lupa kenapa kira-kira kok malah saya nanya kok malah nanya lagi kenapa kok saya masuk D3 teknik mesin kenapa kok saya masuk D3 teknik mesin lagi cepet lulus naif juga naif juga iya jawabannya apa jawabannya adalah karena saya gagal UMPTN gak terima D1 saya itu dulu stress iya gagal masuk S1 masuk D3 itu terpaksa iya gak ada passion gak ada passion IPK saya itu kan tahun depan pengen nyoba S1 lagi iya karena gak niat nah itu mirip menikah tanpa cinta gak tau rasanya dia ini namanya masuk pro di kuliah gak ada passion itu mirip menikah tanpa cinta semester 1 IPK saya itu bukannya 3, sedikit tapi sedikit, 3 iya semesta tertawa itu IPK saya dulu semester 2 nasakom nasib 1,9 karena saya cuma mau ikut UMPTN lagi ikut lagi yang kedua gagal lagi iya oke stress itu dunia rasa gelap apalagi kalau malam itu gelap sekali ya iya lah datang malam itu matahari artinya apa masuk D3 itu stress gak niat makanya belajar gak akan maksimal nah nah karena itu kita jadikan Sarjana Trapan terbayangkan Bapak dengan adanya D3 itu mungkin aku lebih bakal banyak dapet prakteknya dari koibu iya iya sarjana Trapan enggak dulu saya terpaksa masuk D3 terpaksa ya iya ditolak 10 cewek 1 juga saya ada semua di Facebook itu intinya gak niat nah saya bikin Sarjana Trapan yang 60% praktek iya oke kita bikin Sarjana Trapan aja jadi selevel Sarjana tapi banyak prakteknya terus siapa yang mengisi posisi teknis di bawah ditinggalkan D3 D2 fast track nikah sama SMK nah itu nanti resep resep menu vokasi itu SMK D2 Sarjana Trapan Magister Trapan wow masif iya semua harus ring and match iya 8 plus i semuanya kompetensi soft skills karakter kepekerjaan iya mendingan soft skills kuat IPK tinggi gak bisa ngomong kuat kenapa iya benar setuju sama iya dan untuk program ini kapan gak akan dilansanakan secepatnya sekarang kalau perlu hahaha konsep-konsep bahagian bikin untuk memaksimalkan program ini kalau D2 itu kan ada persyaratan pendirian prodi iya politik negeri Bali gila itu seneng saya langsung kesuli 8 D2 wah saya langsung kesini untuk tepuk tangan nanti saya mau bilang ke Indonesia tirulah politik negeri Bali oh progresif iya terus upgrading D3 D4 juga banyak iya itu saya seneng oke karena ini kita ada terdapat waktu juga ini iya ini sudah disuruh-suruh itu iya gini gini misalnya oke ke sana last question ya pak satu kata untuk generasi saat ini enggak bisa enggak bisa oke satu kata memang saya lebih basicnya passion iya do what you love and love what you do pilihlah masa depanmu berdasarkan passionmu pilihlah prodi kamu melangkah ke masa depan karena passion dan visimu oke tanpa passion tanpa kecintaan cuma ngejar gelari jasa enggak akan bahagia oke itu enggak akan bahagia itu sekali bekerja bekerja pada bidang yang disukai iya bekerja aja udah bahagia apalagi digaji wuh itu keren itu maka gak kejalan itu ya iya oke seperti saya youtuberan itu mau dapet berapa juta per bulan saya enggak enggak ngefek saya puas cuma dapet berapa juta dibandingkan dengan Atta Lilintar berapa miliar itu iya atau Raffi Ahmad dan Daddy yang miliaran itu ya semoga saya bisa kesana ya iya oke tapi youtube saya itu saya lakukan dengan passion oke cuma dapet dikit ya saya syukurin melebihin gaji saya mungkin ya oke kalau kita terbatas waktu jadi kayak gini-gini ya kayak tanah gitu ya terima kasih iya itu sudah keluar itu satu menit satu menit oh iya enggak ada ya oke jadi untuk episode podcast kita kali ini cukup saja ya namanya siapa mas saya belum nanya oh saya Laksmi bapak Laksmi kalau saya Mitau saya Ambitansi kalau saya dari jurusan Administrasi Niaga di Arodi di 4 menunjukan bisnis interasional iya emak ini saya yang harus ambil nanti saya racun-racun dulu saya dulu D3 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 D3.1 tiga sengah tahun iya abis itu nunggu sengah tahun S1 S1 nya dua sengah tahun saya kebanyakan bapak bisnis jadi saya untuk menyelesaikan S1 itu hampir tujuh tahun saya dulu saya nggak mau itu terjadi pada generasi penerus saya kalau sampai generasi penerus saya mengalami kesusahan hidup yang saya alami itu berarti gagal hidup saya oke Laksmi dan Mitau sukses ya kalian harus bekerja dengan passion kalian dan jadilah orang yang sukses, jadilah miliarder yang nanti membuka alapan pekerjaan untuk banyak orang membagikan banyak orang semoga podcast ini juga menjadi lapangan pekerjaan untuk kami pak oh mau jadi orkester? iya karena passion kami pak sebenernya kami udah ada subscriber kan? ada, kalau misalnya bapak pasti langsung aku akan langsung kita mencari ini udah ditunggu selesai ini, oke oke udah begini dulu saya wakilin 2 host saya untuk menutup acara ini enggak deh silahkan aja jadi untuk closingnya kita bisa bareng-bareng pak yang dibutin berkaca bersama kita bicara berkaca bersama kita bicara oke jadi ini kamera yang mana pak kira-kira satu, dua, tiga berkaca bersama kita bicara oke terima kasih bapak iya makasih semua tiga Terima kasih telah menonton